Pemirsa pembangunan di tepian sungai diminta tetap memperhatikan aturan garis sempadan sungai. Menyikapi robonya rumah di kawasan Beting, kelurahan dalam Bugis, Pontianak. Wali kota Pontianak Edirus di Kamtono mengakui prihatin atas kasus robonya sejumlah rumah di tepian sungai di kawasan Beting, Pontianak. Hal itu tentu saja menjadi viral dan diketahui halayak luas. Menurutnya hal ini bisa dihindari mengingat mendirikan bangunan di atas sungai, apalagi masih dalam area sempadan sungai, dilarang karena menimbulkan dampak tertentu. Banyaknya rumah yang menempati daerah bantaran sungai mengakibatkan kapasitas sungai menampung volume dan debit air berkurang. Akibatnya ketika debit dan volume air yang datang besar akan merusak rumah yang berada di bantaran sungai. Udah itu kan di pinggir sungai kapas, itu kan tergerus siapa hari oleh air arus maupun oleh ombak misalnya, itu menyebabkan aus ya. Seperti diketahui, pada Rabu siang 30 Agustus 2023 terjadi peristiwa rumah roboh di kawasan Beting, Pontianak. Dalam peristiwa itu terdapat sejumlah korban luka. Tim Sar dan Relawan berupaya mencari dan menyelamatkan korban yang tertimpa rumah roboh itu.